Penggemar soto tentu harus mencoba kuliner khas pamekasan, soto lorjuk atau campur lorjuk. Bukan berisi daging ayam atau sapi, Anda bisa menemukan kelezatan kerang lorjuk di menu satu ini. Soto lorjuk atau campur lorjuk ini bisa Anda nikmati, salah satunya di warung milik Suhridah. Yang terletak di Jalan Pasar Mungging, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Penyajian campur lorjuk tidak jauh beda dengan soto pada umumnya, yaitu diberi irisan lontong, mihun, kecambah goreng dan rebus, rempeyek, serta ditaburi bawang goreng. Sesuai dengan namanya, daging diganti dengan buburan kerang lorjuk, yang kemudian disiram dengan kuah campur yang gurih, serta petis yang juga terbuat dari kerang lorjuk. Irwin, salah seorang penikmat campur lorjuk mengatakan, sudah berulang kali menikmati campur lorjuk di lokasi tersebut. Menurutnya, rasa dari campur lorjuk ini sangat khas dan pas di lidah. Kenapa milih di sini? Karena rasanya kan menurut aku beda. Dari segi asinnya juga, gurihnya juga jadi pas di mulut. Suridah, pemilik warung campur lorjuk, sudah 10 tahun berjualan campur. Pada hari biasa, Suridah bisa menjual sekitar 70 porsi, dan pada hari libur, bisa menjual sekitar 150 porsi. Sementara untuk harga per porsi, cukup bervariasi, mulai dari 8.000 rupiah sampai 12.000 rupiah. Satu porsinya itu murah meriah. Satu porsinya itu yang biasa, 8.000, yang super 10.000, dan yang super jumbo, 12.500. Yang super jumbo itu, tambahnya, tambah porsinya, sama lorjuknya. Banyak pengunjung datang untuk mencicipi lezatnya campur lorjuk. Dengan rasa campur lorjuk yang terkenal gurih dan nikmat, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk kita lewatkan. Hanif Tanzil, JTV